Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana Melakukan analisis regresi berganda Dengan menggunakan Smart PLS Ini merupakan versi terbaru dari sebelumnya versi 3 Saat ini sudah ada versi 4 Nah disini sudah dilengkapi analisis terkait dengan regresi di software Smart PLS 4 ini Kita langsung saja akan ada 5 variable dependent 5 variable independent dan 1 variable dependent Jadi kita akan mencari pengaruh dari kelima variable independent ini Terhadap variable Y Variable X terhadap variable Y Ada 5 variable X Nah ini kita akan lakukan analisis regresi berganda Menggunakan Smart PLS Kita langsung saja buka terlebih dahulu Software Smart PLS nya Ini saya gunakan Smart PLS 4 Oke Hal yang menarik disini adalah Kalau sebelumnya di Smart PLS Persis sebelumnya Kita harus export terlebih dahulu Format file Excel ini ke dalam CSV file Nah di Smart PLS 4 itu tidak perlu Jadi ini bisa import data Import data dari Excel langsung Atau bahkan SPSS langsung ya Ini yang membedakannya Salah satu yang membedakan pada versi sebelumnya Kita akan langsung saja masuk ke new project ya teman-teman Masuk ke new project Kita beri nama regresi Ini sebagai contoh saja Project nya melakukan analisis regresi Kita create Nah ini akan muncul folder seperti ini ya Di workspace kita ini akan muncul folder seperti ini Ada import data file dan create model Nah karena memang datanya belum ada Kita akan lakukan import data file Nah jadi teman-teman harus tahu File ini disimpan di mana ya Masuk ke import data file Jadi kita klik Nah kemudian kita cari file kita yang tadi Dalam hal ini saya simpan di desktop ya Regression Kita pilih open Secara otomatis Semua data yang ada di Excel ini akan masuk ke smart PLS Nah perlu kita perhatikan Disini ada ID X1, X2, sampai X5 ya Ya ini sudah lengkap Kemudian Kalau misalnya ID kita nggak pakai ya Kita tinggal ancak list saja disini Jadi kita hanya pakai X1, X, sampai dengan X5 dan Y Nah ini adalah njenis data yang kita gunakan Disini ada 3 tingkatan ya Ada categorical, ordinal, atau metric Kalau di SPSS ini nominal, ordinal, rasio gitu ya Nah kita pakai yang metric Karena data kita ya metric ya Nah jika sudah kita lakukan Atau kita pastikan datanya terimport Baru kita import disini ya Nah ini datanya sudah masuk Nah disini langsung dia buatkan Ini Min, median, ya Scale min, scale max Nah ini langsung dia buatkan disini Kalau kita lihat disini ada ya Standar deviasi Cortosis sama skewens Ketika kita langsung import Langsung masuk disini Bahkan kita pun bisa Melihat kolerasinya Nah ini adalah kolerasi Jadi langsung disini Oke kalau memang sudah dipastikan ini Memang sudah masuk ya Kita akan lakukan back terlebih dahulu Nah ini datanya sudah ada Ada seratus data disini Indikator ini menunjukkan bahwa Kita mempunyai seratus observasi Nah setelah ini kita akan Lakukan regresi Kita pilih Bisa pilih langsung disini ya Regresi Atau teman-teman bisa juga create model Nah ini tinggal pilih saja ini regresi Projectnya namanya regresi Kemudian model type-nya Ya karena kita lakukan regresi Pilih regression Gitu ya Model namenya nanti kita pilih Ya kita tulis Atau langsung juga disini bisa Nah ya Sudah otomatis disini Jadi tampilan dan menu-menunya Sudah cukup mudah Setelah kita Create model Kita pilih save Nah ini langsung tampil ya Variablenya X1 X2 X3 X4 X5 Dan Y Nah kita tinggal Drag and drop saja Drag and drop Variablenya Kita highlight dulu yang Y Kita masukkan kesini Ini sudah Langsung ya Muncul Variable Y Nah ini masih belum lengkap nih Karena Independent Variablenya masih belum kita Masukkan Jadi disini adalah Dependent Variablenya Nah karena memang kita punya 5 Variable Independent Maka kita masukkan semua Kita highlight dulu semuanya Kelima variable ini Kita taruh disini Nah Kita drag and drop Di variable ini udah otomatis ya Udah otomatis Membuat sebuah model Regresi berganda Terdapat 5 Variable Independent Dan 1 Variable Dependent Kalau sudah seperti ini Modelnya berarti kita sudah siap Untuk Melakukan Kalkulasi data Atau analisis Regresi berganda Caranya mudah Teman-teman tinggal pilih Calculate Nah ini ya Ketika teman-teman Pilih calculate Disini ada Regresi Analisis Logistic Regresi Necessary Condition Analisis Dan NCA Permutation Kita akan pilih Regresi Analisis Pilih Regresi Analisis Nah ini Kita juga bisa pilih Apakah memang Dua arah Atau satu arah Kemudian Significant Levelnya Kita bisa Atur Dalam hal ini Yang Memang Sering digunakan Adalah 0,05 Kemudian Standard Error Type Kita pilih Normal Standard Error Start Calculation Ini sudah mulai Menghitung Dan otomatis Sudah Muncul Hasil Analisisnya Nah kalau Teman-teman Lihat disini Ada sisi Sebelah kiri Final Result Ini Lengkap ya Teman-teman Nanti kita akan bahas Ada summary Coefficient V-value Terlihat Nanti kita akan bahas Summary Nova Ini ya Ujf Disini Unstandardized Coefficient Standardized Coefficient Dan semuanya lengkap R-square Collinearity Ini untuk Multikolinearitas Ini lengkap ya Di sisi Sebelah kiri Kita Ini gambarnya Ada di Menu Graphical Output Kalau kita ingin Tampilkan V-value nya Disini Digambar juga bisa Teman-teman Tinggal Pilih disini Standard Coefficient Standard Coefficient And values Nah di Independent nya Kita pilih Standard Coefficient And V-values Nah ini V-values nya 0,002 0,0 Gitu ya Terlihat Semuanya Atau T-values Not Nilai T Nah ini Terlihat nilai T nya Kalau kita Lihat disini P-values Itu Lebih kecil Daripada 0,05 Artinya apa? Artinya Semua variable Independent X1 Terhadap Y X2 Terhadap Y Dan Sampai dengan X5 Terhadap Y Ini Memiliki Pengaruh Karena Kenapa? Karena V-values nya Di bawah 0,05 Bisa terlihat Disini juga ya Ini V-values nya Ini Sama X1 Ini agak Acak ya X1 X2 X3 X4 X5 Semuanya Hijau V-values nya Ini mempunyai Pengaruh Kalau kita ingin Lihat Nilai T Lihat disini Untuk dibandingkan Dengan T-tabel Saya rasa Hasilnya akan Sama Akan Memiliki Pengaruh Lebih besar Daripada Nilai T-tabel Kalau Uji F Ini ya Secara Simultan V-values nya 0,000 Kemudian Nilai F nya 70,5 Ini dibandingkan Dengan F-tabel Ini ya Nah untuk Melihat Apakah memang Model ini Tidak bias Kita harus Pastikan bahwa Pertama Ini harus Tidak Terjadi Multi Kolinearitas Nah Lihatnya adalah Disini Kolinearity Statistik Nah Disini Semua nilai VIF Ya Semua nilai VIF Ini Lebih Kecil Atau Lebih Lebih Kecil Daripada 10 Maka Disini Tidak ada Gejala Multikolinearitas Lalu Ini Uji Multikolinearitas Kemudian Kemudian Uji normalitas Kita bisa Cek di residual Ya Bisa Lihat Plotnya Atau Histogram Ya Nah Ini Histogram Ya Kalau Dilihat Disini Normal distribution Ya Ini Membentuk Lonceng Artinya Berdistribusi Normal Kemudian Nilai Ini Ya Burus Pagan Burus Pagan Test Tidak Memiliki Harus Memiliki Nilai V-Values Di atas 0,05 Ya Ini Sudah Memenuhi Syarat Sebetulnya Dari Dari Uji Heteroskedasticitas Tidak Dilanggar Sehingga Kalau kita Lihat Dari Ini Ini Memenuhi Empat Asumsi Klasik Sehingga Regresi Ini Bisa Dikatakan Tidak Bias Unbias Estimator Sudah Memenuhi Syarat Ini Pun Terlihat Acak Ya Nah Ini Mudah Teman Teman Semua Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Output Yang Dihasilkan Dari Analisis Regresi Berganda Dengan SEM Ini Nah Output Output Ini Kita Bisa Lakukan Export Data Ke Excel Ya Ini Mudah Tinggal Kita Klik Excel Nah Ini Kita Kita Pilih Ya Ininya Apa Format Ya Number Format Ya Tinggal Klik Export Klik Export Kita Simpan Di Desktop Ya Output Misalnya Save Kita Tunggu Kemudian Akan Muncul Versi Excel Nah Ini Versi Excel Nya Navigasinya Ini Misalnya Kalau kita Ingin Lihat R Square R Square Nih Kita Bisa Langsung Diarahkan Ke R Square R Square Nya Ini 0,7 Berarti Variable Independent Ini Mampu Menjelaskan Variable Dependent Sebesar 0,79 Atau 79% Ini R Square Adjusted Darby Nolson Test Untuk Autokolerasi Juga Ada Sudah Muncul Jadi Sudah Lengkap Teman Teman Di Excel Ini Tinggal Lakukan Atau Pembuatan Laporan Hasil Pengolahan Datanya Ini Cukup Mudah Teman Teman Semua Mudah Mudahan Ini Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh